Ya dari emitan kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa dimana terpantau pada perdagangan sesi pertama terutama pada penutupan IHSG kembali berada di zona merah dengan mencatatkan pelemahan 0,64%. Indeks harga saham gabungan hanya mampu berakhir ataupun turun ke bawah level 7.000 di 6.989,16. IHSG secara berturut-turut dalam 3 hari perdagangan terakhir mencatatkan penurunan masing-masing 1% di setiap harinya diantara yang di Rabu, Kamis dan juga berlanjut pada perdagangan Jumat di hari ini di sesi pertama. 326 saham melemah, 218 saham menguat, 217 saham lainnya bergerak setaknan. Nilai transaksi tidak begitu besar hanya di kisaran 4,75 triliun rupiah. Sementara itu dari indikator perdagangan lainnya seperti bursa Asia ini terpantau Nikkei Tokyo menghijau 0,88%, Hang Seng Hong Kong menguat 0,9%, Shanghai Composite menguat 0,27%, Strait Times Indeks Singapura menguat 0,24%, sementara IHSG masih belum mampu keluar dari zona pelemahan. Ada pun dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ini belum terlalu jauh pergerakannya. Menguat tipis 0,09%, masih berada di kisaran 16.200an, tepatnya di 16.241. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan sejumlah saham masih mencoba mengangkat IHSG yang masuk dalam top gainers. Di antaranya ada BMRI yang naik 1,7% ke Rp5.975. Saham Telkom ini naik 1,42% ke Rp2.850. Saham Gotoh menguat 4,48% ke Rp70. Dan Unilever naik 2,57% ke Rp3.190. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam top losers ada Aman Mineral yang kembali melemah 5,02%. Ke Rp11.825, TPIA turun 1,91% ke Rp8.975. BOGA terkoreksi 2,87% dan juga SMGR turun 3,25% ke Rp3.570. Sementara itu dari sisi sektoral teknologi memimpin penguatan naik 1,67%. Konsumsi primer menguat 0,5%. Sementara infrastruktur turun 2,68% dan industri terkoreksi 1,62%. Dan pemirsa informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam IDX First Session Closing.